Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd Kita lanjutkan bacaan Terhadap kitab Perhatikan baik-baik matanya Sebelum kita masukin yang ada di pepan tulis Biar nanti tidak gagal Faham Sekarang kita masukin masih seputar munada Dikenal dengan tarhim Al-munada al-murakham Rahama yurakhimu Tarhiman Rahama yurakhimu tarhiman Munada al-munada al-murakham Yaitu munada yang diperingan Kenapa diperingan Kita lihat Faslun Yang diperbolehkan untuk memperingan Munada al-ma'rifah Memperingan dengan cara apa Tarhim itu definisinya Nah barakallahu fik Sebagaimana sebutkan setelahnya itu Wa yajudu tarhimul munada al-ma'rifah Dan diperbolehkan mentarhim munada yang ma'rifah Nah ucapan ma'rifah tersebut Aib bil'alamiyah Ma'rifahnya dengan apa? Dengan alamiyah Kita lihat Kemudian kenapa disyaratkan surat ma'rifah Kok nak kira gak boleh Kita katakan Usturita Usturita Kaunuhu ma'rifatan Usturita kaunuhu ma'rifatan Li'anal ma'rif Kasuranidauha Fadakhalaha attakfif Bihadfi akhriha Ana ulangi Wa yajudu tarhimul munada al-ma'rifah Diperbolehkan mentarhim munada al-ma'rifah Nah orang bertanya Kenapa harus ma'rifah Kok nak kira tidak gitu loh Nah anton tulis Usturita kaunuhu ma'rifatan Disyaratkan Keadaan dia harus ma'rifah Usturita kaunuhu ma'rifatan Disyaratkan keadaan dia harus Nambar Allah fikum Ma'rifah Li'anal ma'rifah Li'anal ma'rifah Kasuranidauha Li'anal ma'rifah Kasuranidauha Fadakhalaha attakfif Fadakhalaha attakfifu Bihadfi akhriha Fadakhalaha attakfifu Bihadfi akhriha Kenapa kok disyaratkan Terus ma'rifah Dikarenakan ma'rifah-ma'rifah itu Banyak yang diseru Banyak yang dipanggil Makanya masuk padanya Takhfif itu Nambar Allah fikum Na'am diperingan Dengan cara membuang huruf akhirnya Bisa hurufnya Bisa kalimatnya nantinya dibuang Faham? Jadi Takhim itu apa sih Atom sebutkan Atom lihat setelahnya itu Wahua Hatfu akhiri Tahfifan Takhim itu membuang huruf akhirnya Dalam rangka apa? Tahfifan Untuk umperingan Faham? Untuk umperingan Jadi fungsi dibuangnya ini Untuk umperingan ya Nah bukan untuk fungsi yang lainnya Untuk umperingan Faham? Faham? Fungsinya untuk umperingan Dibuang akhirannya Bisa satu huruf Bisa dua huruf Bisa yang dibuang itu Warakalafi Kalimat secara datanya Saya tak salah kalimatnya dibuang Dengan rincian yang akan kami baca nanti Kita baca dulu yang disini Biar tambah jelas Nah Faduta mutlakon Kemudian sekarang Ucapan Faduta mutlakon Maksudnya apa? Maksudnya adalah rincian Yang sudah kami sebutkan Dari tulisan pertama ini Kalau seandainya Dia diakhiri dengan tak Itu maksudnya Faduta mutlakon Apabila isim tersebut Diakhiri dengan tak Maka beramar setelah mutlak Mutlakon setelah beramar setelah mutlak Maksudnya bagaimana? Mau dia alamiah Atau bukan alamiah Mau dia itu lebih dari tiga huruf Atau kurang dari tiga huruf Boleh Faham ya? Maknamu telakon faham ya? Nah maksudnya Maknamu telakon Ae sawaun kana Maknamu telakon Biar nanti faham sekalian Maknamu telakon Ae sawaun kana Naam Alamiyatan Atau ghaeraha Atau ghaeraha Atau ghaeraha Atau ghaeraha Atau ghaeraha Kita lihat Atau ghaeraha Kaya tolha Banyak subah Tolha itu asli tolhatu Tolhatu sekarang Diakhiri dengan tak atau tidak? Dipahamin ya Tolhatu diakhiri dengan tak atau tidak bang? Tolhatu Ewa Subah asli subah tun Subatun artinya jama'atun Jama'ah, sekelompok Saba itu artinya subatun Aslinya tolhatu sama subatun Subatun itu artinya apa? Jama'ah Artinya apa? Jama'ah artinya subah Kan udah dibuang itu Aslinya tolhatu, subatun Karena dikasih orang ini Ya tolha, ya subah Ini boleh dibaca dua bacaan nanti Boleh Ya tolhu, ya tolha Ya subah, ya subuh Paham? Lugohnya nanti masuknya disini Ungkapan yang tepat adalah Anda ambilkan ungkapan yang tepat Lugoh man yan wil mahzuf Wa man la yan wil mahzuf Kalau dulu kan yang kita kenalkan Lugoh man yang tadir Sama lugoh man la yang tadir Faham lom? Faham lom? Nah, jadi kalau ya tolha Contohnya seperti ini Ya tolha, kami baik-baik ya Biar sekalian langsung paham langsung Ya tolha Tolha Ini namanya Lugoh apa? Lugoh man yan wil mahzuf Karena ada yang dibuang Ya tolha tu Apa? Kalau ya tolhu Ya tolhu gak mungkin ya tolhu tu Kalau ya tolhu Macamnya ya tolhu seperti ini Berarti Lugoh apa namanya? Lugoh man la yang tadir Menurut versi yang lama Tapi kita pakai ungkapan yang bagus Kalau ya tolhu Lugoh man la yan wil mahzuf Bahasanya orang yang tidak meniatkan ada dibuang Bahasanya orang yang tidak meniatkan adanya huruf yang dibuang Ya tolhu Karena gak tolhu tu Tentang gak? Tentang gak? Tentang tapi kalau ya tolha Ya tolha Andalah Ya tolha Ini berarti dia meniatkan ada huruf yang dibuang gak? Meniatkan karena tolhu tu Ya tolhatu Paham? Ya aisu Ya aisu Gak tolhu tu Gak tolhu Berarti Lugoh apa itu? Kalau ya aisu Ewan la yan wil mahzuf Kalau ya aisa Lugoh man yan wil mahzuf Ya aisa itu Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ada orang yang ja'far Ja'faru Kalau antum tada khim Dibuang rohnya Ya ja'fu ya ja'fa Kalau ya ja'fa berarti Lugoh apa? Ya ja'fa Lugoh apa berarti? Lugoh apa berarti? Ya ja'fa Lugoh man yan wil mahzuf Bahasanya orang yang meniatkan ada huruf yang dibuang Ya ja'fa Ruh Paham? Tapi kalau ya ja'fu Contoh gak? Ya ja'fu ru Gak tolhu berarti Lugoh apa? Man la yan wil mahzuf Dan versi lama kita katakan Man la yang tadir Paham? Nah cuman lebih bagus dengan ungkapan yang anak sebutkan sini Ungkapan dengan Lugoh man yan wil mahzuf Karena tergantung niatnya aslinya Nunggu atau gak nunggu Tergantung niatnya kan? Tergantung dengan niatnya Bisa dipahami soalnya nih? Bisa dipahami? Kita lihat Perhatikan disitu Ya talha wa ya subah Ini Lugoh apa berarti? Ya talha ya subah Meniatkan yang dibuang gak itu? Lugoh apa? Eh? Man la yan wil Man yan wil mahzuf Karena cocoknya Ya talha tu Ya subah tu Samlom Seri pahamnya itu nama? Berikutnya Wa khairuhu Dan selainnya Selain apa? Selain yang diakhirin lenta Itu maksudnya Kalau khairuhu itu maksudnya adalah apa? Na'barangallahu fikum Khairul ism Al-makhtum bitta Itu loh Selain nama Yang diakhirin lenta Kalau yang pertama tadi Kalau diakhirin lenta Beramal mutlakon Baik dia itu nama orang Atau bukan nama orang Baik dia itu tiga huruf Atau lebih Atau kurang Beramal salam mutlak Bisa dipahami Insya Allah ini Bisa Mana sekarang Kalau khairuhu Kalau sekarang khairuhu Na'barangallahu fikum Maksudnya apa? Khairuhu ini maksudnya Na'am Ghairul ism Al-makhtum bitta Selain ism yang Diakhirin lenta Berarti apa? Berarti ism yang Tidak diakhirin lenta Itu loh maksudnya Paham ya? Na'am Kita lihat Bisharti Dammihi Wa alamiyatihi Wa mujawzatihi Salat ahruf Salat itu Sebut sana ya Dengan syarat apa? Dia itu Mabernih lenta Awal mulanya Dan alamiyat Nama orang Dan harus Lebih dari tiga huruf Lebih dari tiga huruf Perhatikan ya bang Syaratnya itu Ilamiyatun maktum Menyentak Kalau seandainya Tidak diakhirin lenta Maka dia beramal Bisa diakhirin Dengan tiga syarat Perhatikan syarat pertama Aniyakun Mabernih lenta Syaratnya dia Mabernih lenta Mabernih lenta Syarat yang kedua Aniyakuna alaman Harus nama Syarat yang ketiga Aniyakuna mutajawizan Ala syaratnya Syaratnya dia Terus lebih dari tiga huruf Atau melihat contohnya Harithun Harithun Ja'faru Harithun Ja'faru Harith berapa huruf? Empat Ja'faru berapa huruf? Empat Lebih dari tiga huruf Berarti kan Cocok dengan Sesuai dengan apa? Sesuai dengan Nah syaratnya Ya'farithu Ya'faru Ya'faru Mabernih lenta Mata tidak Ya'faru Alhamdulillah Nah Bisa diakhirin Ya'faru 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 Kalau ya'faru Lughah apa namanya Abdullah? Ya'faru Lughah Man Man Yan Wil Mahduf Karena Ya'faru Kalau ya'faru Lughah apa Bang? Ya'faru Lughah apa Bang? Man La Man La Yan Wil Mahduf Itu bahasanya Bahasa orang yang tidak meniatkan huruf ini buang Karena gak cocok Ya'faru Tidak Ya'faru Ya'far Koleh dua bacaan Kalau Ya'far Lughah apa Adalah Man Yan Wil Mahduf Kalau ya'faru Man La Yan Wil Mahduf Kalau versi lama Lughah Man Yang Tadir Sama Lughah Man La Yang Tadir Jangan Saya bingung ya Harus Paham Berikutnya Kayak Ya'far Dham Man Wafat Ya'far Dham Wafat Maksudnya Boleh dibaca Dua bacaan Ya'far Boleh Ya'faru Boleh Kalau ya'far Ruh Ya'far Ruh Berarti ya'far Lughah apa Man Yan Wil Bahasanya Orang Yang Meniatkan Ada Huruf Dibuang Ya'far Ruh Ruh Diniatkan Dibuang Bisa dipahami Abdullah Kalau ya'far Boleh juga Cuma Kalau ya'far Lughah apa Man Layan Wil Mahduf Lughah Orang Yang Tidak Meniatkan Ada Huruf Dibuang Karena Tidak Cocok Ya'far Ruh Bisa dipahami Insya'far Lanjutkan Dan Dibuang Hurufnya Pada Contoh Salman Maksudnya Dia itu Harus Lebih dari Tiga Huruf Maksudnya Dia itu Lebih Artinya Lebih dari Tiga Huruf Melewati Tiga Huruf Itu Terjemahan Bebas Syaratnya Nadi Demah Meniladom Kita Lewati Harus Alam Harus Lebih dari Tiga Huruf Nah Sekarang Kalau Yang terakhir Ini Wuyuhdaf Dibuang Hurufnya Kita Lewati Membuang Nanti Insya'allah Ada Yang dibuang Satu Yang dibuang Dua Nah Kita Lihat Yang dibuang Nahu Salman Mangsur Miskin Harfan Dibuang Dua Huruf Harfan Itu Berarti Sebagai Wuyuhdaf Harfan Dibuang Dua Huruf Pada Contoh Salman Mangsur Miskin Syaratnya Apa Syaratnya Nah Syaratnya Disini Dibuang Dua Huruf Syaratnya Ini Pertama Syaratnya Huruf Sebelum Akhir Huruf Zaidah Itu tambahan Alifnya Tambahan Wawunya Tambahan Yaknya Tambahan Ya enggak Salman Mansur Miskin Alif Wawu Yak tambahan Semua kan Tambahan Kemudian Anyakuna Mu'tallan Huruf Ilah bukan Alif Naam Wawu Naam Yak Naam Yang keempat Anyakuna Qoblahu Sebelumnya Sebelum huruf Ilah tersebut Tiga huruf Atau lebih Salman Mansur Miskin Sebelum Alif Sebelum Wawu Sebelum Ya Tiga huruf Tiga huruf Sesuai dengan Apa Syaratnya Yang keempat Anyakuna Sakiran Sukun atau tidak Salman Wawu Alif Ya Sukun enggak Terpenuh syaratnya Baru bisa dibuang Dua Huruf Tapi sudah Bagaimana Salman Ya Salmu Ya Salman Ya Mansu Ya Mansa Ya Misku Ya Miski Ya Misku Ya Miski Itu Itu Luhu Luhu Apa Berarti Man Layan Mahduf Kalau Man Yan Wil Mahduf Ya Miski Ya Miskin Itu Akhirnya Jadi Pahami Nggak sih Jadi Antum Untuk Mengetahui Luhu Antum Cocokkan Ketika Dibuang Disambung Itu Cocok Nggak Ya Misku Ya Misku Mungkin Berarti Ya Misku Luhu Apa Man Layan Wil Mahduf Kalau Ya Miskin Ya Miskin Ya Salmu Luhu Apa Ya Salmu Bang Asli Salman Ya Salmu Man Yang Tudir Kita Pakai Ungkap Yang Baru Luhu Luhu Yang Wil Mahduf Luhu Luhu Wil Mahduf Ya Salmu Yang Wil Mahduf Meniapkan Ada yang Dibuang Ya Selmuan Luhu Luhu Man Layan Wil Mahduf Karena Kalau Antum Sabung Itu Tidak Cocok Itu Bahasa Orang Yang Tidak Meniatkan Adalah Huruf Tambahan Paham Ya Paham Maksudnya Paham Beda Beda Kalau Luhu Man Yan Wil Mahduf Itu Kalau Antum Sambung Yang Dibuang Tadi Cocok Ya Salma Nuh Ya Salmu Ya Salmu Wann Gak Bukan Bisa Dipahami Abdurrahman Aw Ya Salmu Ya Salma Ya Mansur Lughah Apa Ya Mansur Man Ya Ya Mansur Ya Mansa Ya Mansa Berarti Lughah Apa Mudah Kan Mudah Rasul Draman Udah Insyaallah Kita lihat Disini Yang dibuang Dua huruf Dengan Tiga Syarat Empat Syarat Tadi Ya Ya Salma Ya Salmu Ya Mansu Ya Mansa Ya Miski Ya Misku Dan Pada contoh Ma'di Ya Krib Ma'di Ya Krib Atau Ma'di Krib Artinya Sama Sama Susunannya Yang dibuang Apa Al Kalimat Saniyah Yang dibuang Kalimat Yang kedua Ya Krib Ya Ma'di Contohnya Yang dibuang Yang Kalimat Kedua Kapan Itu Yang dibuang Satu kata Seredat Utuh Dibuang Satu kata Ya Ya Ma'di Hadramut Ya Hadro Ya Hadru Ya Ma'di Ya Hadro Ya Hadro Bisa Dipahami Bisa Dipahami Inilah yang Namanya Tarhim Rahoma Yurahimu Tarhiman Maknanya Itu adalah Membuang Huruf Akhirnya Dalam rangka Memperingan Bacaannya Ya 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 Mansu Ya Mansa Seperti Ya Misku Ya Miski Ya Hari Ya Hari Aslinya Apa Ya Hari Ya Hari Ya Haru Itu Lugoh Man Layan Ambil Mahdud Bisa Dipahami Bang Dibedakan Bang Itu Jangan Sampai Keliru Nah Kita Baru Bisa Ngambil Tarhim Saja Nah Untuk Masalah Istikhwas Atau Mustahir Ini memang Harus Besok Karena Dijelaskan Lagi Kerinsian Bata Allah Fik Anak Ulangi Sekali Lagi Nah Biar Tambah Jelas Yang Ada Di Papan Tulis Itu Pertama Al-Munada Al-Murohom Munada Yang Ditarkhim Ditarkhim Itu Diperingan Dibuang Hurufnya Biar Ringan Ada Dua Macam Yang kedua Yang kedua Yang kedua Kalau Diakhiri Dengan Huruf Tidak Disyaratkan Harus Nama Dan Tidak Disyaratkan Harus Lebih Dari Tiga Huruf Contohnya Misal Subah Subah Artinya Jamaah Sama Aisyah Boleh Nama Boleh Tidak Subah Kan bukan Nama Jamaah Ya Subah Ya Subah Ya Subuh Ya Aisyah Ya Aisyu Ya Aisyah Luka Apa Namanya Abdullah Ya Aisyah Man Yalul Mahdhuf Kalau Ya Aisyu Luka Ya Aisyu Ya Aisyu Man Layan Mahdhuf Fatimah Bang Tolong Ditarakhim Bang Fatimah Bagaimana Kalau Fatimah Ditarakhim Coba Dengan Dua Bahasa Sekalian Ya Fatimah Ya Fatimah Sudah 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 Baruk Allah Fik Kemudian Kita Lihat Baruk Kalau Fik Yang Kedua Yaitu Yang Tidak Diakhir Ada Tiga Syarat Satu Syaratnya Yang Kedua Alaman Nama Syaratnya Harus Lebih Tiga Huruf Contohnya Harisu Ja'faru Harisu Empat Huruf Jelas Mabinadzom Ya Harisu Alam Nama Jelas Ja'far Jelas Empat Huruf Mabinadzom Mabiniladzom Nama Orang Juga Boleh Ditarakhim Ya Hari Ya Haru Ya Ja'fu Ya Ja'fa Faham Nah Kalau Handolatu Contohnya Handolatu Bisa Ntarakhim Bisa Ntarakhim Bisa Coba Ntarakhim Coba Dengan Dua Bahasa Bahasa Apa Itu Man Yan Wil Mahdu Taktiri Ya Handolatu Kalau Yang Satunya Ya Handolu Luga Apa Itu Bisa Nah Kalau Ehsan Bisa Enggak Ehsan Ehsan Bisa Enggak Ehsan Bisa Enggak Ehsan Coba Tocokkan 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 Ada Salman Ada Mansur Ada Miskin Ini Ehsan Ehsan Bisa Bisa Enggak Dengan Syarat Yang disebutkan Sini Bisa Enggak Ehsan Ya Ehsu Ya Ehsan Terpenuh Terpenuh Syaratnya Sebelum Syarat pertama dulu Sebelum Huruf akhir Huruf Zaidah Alif Ya Enggak Kemudian Huruf Huruf Allah Alif Huruf Allah Kemudian Sebelum Huruf Allah Tiga Huruf Atau Lebih Satu Dua Tiga Ya Kan Kemudian Supun Alif Supun Sesuai Dengan Syarat Atau Tidak Bisa Berarti Bisa Berarti Bisa Coba Dibikin Luruh Dua Luruh Ya Ehsa Ya Ehsu Ya Ehsa Luruh Apa Namanya Bang Ya Ehsa Luruh Apa Bang Man Yan Wil Mahdu Taktunya Ehsan Kalau Ya Ehsu Luruh Apa Mana Yan Wil Mahdu Paham Ya Seperti Itu Kalau Abdullah Abdurrahman Gak Bisa Ya Abda Gak Bisa Nah Seperti Itu Awal Kalau Irshad Bisa Gak Ya Irshad Kan Namanya Gini Irshad Ya Kan Awal Aslinya Kata Irshad Irshadun Gak Bisa Bisa Gak Kira Kira Ini Di Tarkim Bisa Gak Bang Gak Bisa Cocokkan Dulu Dengan Syarat Yang Ada Disini Bisa Atau Tidak Kira Antum Bisa Antum Bisa Antum Bisa Abdullah Bisa Handallah Eh Iluh Irshadun Sesuai Dengan Yang Kita Sepakatin Syarat Yang Ada Disini Bisa Ditar Khim Bisa Coba Ditar Ditar Khim Dua Lugah Ya Ya Irshad Ya Irshu Bisa Sesuai Dengan Syarat Yang Ada Disini Ya Irshad Ya Irshu Bisa Bisa Dipahami Bang Syarat Ini Untuk Contoh Salman Mansur Miskin Irshad Masuk Nah Syaratnya Ada Empat Disitu Insya Allah Bisa Dipahami Kemudian Mengenai Pembuangan Ada Tiga Ima Ini Buang Satu Huruf Satu Huruf Atau Dua Huruf Dengan Empat Syarat Yang Sedang Disebutkan Atau Huruf Itu Kalimat Satu Kata Seperti Ini Mahdi Karib Hadramud Ya Mahdi Yang Dibuang Adalah Kalimat Yang Kedua Tersebut Bisa Dipahami Soalnya Ini Tarkim Sudah Paham Membuang Huruf Akhirnya Baik Satu Atau Atau Membuang Kalimat Yang Kedua Dalam Rangka Memperingan Bacaan Mahfum Soalnya Ini Bisa Dipahami Arish Kal Dipahami Ya Namo Allah Alhamdulillah Rabbin Alamin Malas Alhamdulillah Rangk